Yang pemirsa Badan Kepegawaian dan Pengembagaan Sumber Daya Padusia Daerah atau BKPSDFD Kota Jambi mencatat jumlah pelabar CPNS HIKAT 3 September 2024 mencapai 2.258 orang. Jelang berakhirnya penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kota Jambi, 2.258 bendaftar submit berkas lamara. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi PKPSDFD Kota Jambi, Adika mengatakan pelabar masih didominasi formasi lulusan SFA di instansi Satuan Polisi Pamung Peraja. Jumlah pelabar yang telah mendaftar di Kota Jambi ini sepanjang 2.258. Artinya ini sesuai dengan prediksi saat menyampaikan data ke BKN Pusat. Dari 2.258 pelabar itu, jumlah yang telah submit sepanjang 660 pelabar. Saat ini dari 660 pelabar yang telah submit dokupen sepanjang 220 pelabar dinyatakan tidak memenuhi syarat. Beberapa faktor TMS itu diantaranya ketidaksesuaian surat laparan, surat pernyataan, dan ban PT. Update dari CPNS gimana Pak? Untuk hari ini, tanggal 3 bulan September, yang mana tinggal 3 hari lagi pembukaan seleksi administrasi untuk penerimaan CPNS Kota Jambi. Pada hari ini, update tanggal 3 ini jam 11, jumlah pelabar yang sudah mendaftar di Kota Jambi ini sebanyak 2.258. Artinya ini sudah sesuai dengan prediksi kami, waktu menyampaikan data ke BKN Pusat selaku Pansernas, perkiraan pelamar di Kota Jambi ini berapa? Nah ini perkiraan kita dengan 3 hari lagi masih dibuka pendaftaran, itu sesuai, 2 ribuan. Kalau yang sudah submit dan TMS gimana Pak? Nah baik, memang dari 2.258 ini belum semuanya yang submit. Artinya masih ada kemungkinan pendaftar ini bisa merubah pendaftarannya, tidak mengambil formasi di Kota Jambi. Yang sudah submit ini baru berjumlah 660. Nah artinya masih jauh dari pendaftar tadi, yang 2.258, tapi yang baru submit baru 690. Apa Bang yang paling banyak mendaftar? Sampai saat ini yang masih mendominasi pelamar itu di Satpol PP dengan pendidikan yang SMA. Itu sekitar 500-an pendaftar yang sudah melamar di SMA. Kalau yang TMS gimana Pak? Dari 660 yang sudah submit, memang terdapat yang sudah TMS, hasil verifikasi sementara itu sebanyak 220 yang sampai dengan saat ini sudah submit. Tetapi nantinya ketika mereka itu sudah diumumkan dan statusnya TMS atau tidak memenuhi syarat, yang bersangkutan bisa melakukan sanggah apabila hasil verifikasi itu tidak sesuai. Nah itu. Apa Bang yang menyebabkan TMS? Sampai dengan saat ini paling banyak, itu yang menyumbang TMS itu tidak sesuai antara surat lamaran yang kami sampaikan, contoh surat lamaran dengan yang di-upload oleh peserta. Begitu juga surat pernyataan. Kita sudah memberikan lampiran surat dan contoh surat, baik lamaran maupun pernyataan, tetapi ternyata yang dibuat oleh pelamar itu berbeda dengan lampiran yang kami sampaikan. Begitu juga dengan agreditasi BAN-PT, agreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT, maksudnya agreditasi universitas maupun progi. Pelamar ini banyak yang melampirkan tidak sesuai dengan tahun kelulusan yang bersangkutan. Nah ini juga banyak yang menyumbang menjadi TMS. Andika mengingatkan untuk calon pelamar CPNS 2024 agar meninjau kembali dokumen yang diunggah dan memastikan kesesuaian dokumen dengan persyaratan. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan.